Ica Anissa akhirnya berikan klarifikasi pasca berlangsungnya tuduhan netizen terkait tentang dirinya yang mengirimkan santet kepada almarhumah Steffi meskipun dulu Steffi tidak pernah menyebutkan nama orang yang menyatetnya ya guys jadi usut punya usut nih diketahui bahwa mereka berdua ini antara Ica dan Steffi dulu pernah ada perseteruan diantara mereka berdua yang berlangsung cukup lama tapi Ica mengakui bahwa dirinya dan almarhumah Steffi sudah berdamai bahkan Ica pun sudah meminta maaf namun ternyata guys katanya nih setelah meninggalnya almarhumah Steffi ini banyak banget netizen yang ngetag nama dia nah berdasarkan hal tersebut membuat Ica Anissa merasa kehidupannya sangat terganggu terutama takut ada jejak digital yang buruk gitu takut berdampak kepada anak dan orang tuanya yang menghasilkan dia klarifikasi guys walau alam hanya Allah yang tahu ya guys jadi tadi malam itu di hadapan awak media Ica ini membacakan klarifikasinya guys tapi kok ditulis ya kenapa enggak enggak hafal gitu atau gimana mungkin dia nervous atau gimana enggak tahu ya guys pokoknya nih katanya kayak gini nih klarifikasinya sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Steffi Indonesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus namun tidak ada sama sekali terpikir sedikitpun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu santai ilmu bukan santai saya tadi perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyri yang diancam jadi penghuni neraka jahannam yang kekal jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut nah sudah denger guys penjelasan dari Ica Anissa ternyata seperti itu dan dia pun terpaksa melakukan klarifikasi lantaran mengingat anaknya yang masih pada sekolah dan mempunyai masa depan yang panjang dia tak mau melihat ibunya dicap seorang yang melakukan tindak kejahatan saya melakukan klarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan saya tidak mau anak-anak saya dicap punya ibu sebagai teman saya juga punya suami saya tidak mau suami saya dicap punya istri penduduk dan saya juga punya orang tua saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak penduduk dengan segala penggahan hati saya ngomongan kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini